hai assalamualaikum teman teman jumpa lagi dengan aku mama adara apa kabar semoga teman teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya amin amin ya rabbal alamin nah kali ini tuh aku mau bagi bagi resep yang simple tapi ini makanan atau masakan yang enak banget cara buatnya itu mudah banget semua bumbu bumbunya juga mudah banget langsung aja yuk kita lihat proses dan cara buatnya mari kita masak oke teman teman kali ini tuh aku mau bagi bagi resep ikan tongkol cili padi ini salah satu resep yang mudah banget dibuat jadi kalau teman teman kadang-kadang tuh malas masak boleh banget buat resep kali ini oke lanjut kita siapkan semua bahan bahannya dah sebelumnya kita harus siapkan dulu ikan tongkol atau ikan tongkol rebus atau ikan tongkol pindang atau kalau di daerah teman teman tidak ada ikan tongkol pindang boleh banget ikan tongkol yang segar itu ya teman teman untuk bumbunya disini ada bawang putih bawang merah cabai merah keriting cabai hijau dan cabai rawit hijau kemudian ada juga sedikit asam jawa oke setelah bahan-bahannya udah lengkap lanjut kita lihat prosesnya lanjut kita lihat prosesnya atau cara buatnya ya oke ini aku panaskan minyak secukupnya lanjut aku mau goreng ikan tongkolnya sebentar untuk menggoreng ikan tongkolnya itu gak perlu terlalu lama ya teman teman karena disini ikan tongkolnya itu udah mateng nah ini setelah kita balik-balik ikan tongkolnya udah berubah warna juga ke kuning-kuningan seperti ini lanjut kita angkat dan jangan lupa kita tiriskan setelah ikan tongkolnya selesai kita goreng lanjut untuk bumbu yang sudah kita siapkan tadi kita haluskan menggunakan chopper nah halusnya seperti ini aja jika bumbu yang udah kita siapkan tadi selesai kita chopper langsung aja kita tumis nah disini untuk minyaknya itu aku pakai agak banyak ya teman teman oke kita tumis bumbunya kita aduk-aduk seperti ini biar semuanya tercampur dengan rata oke setelah bumbunya ini setengah mateng lanjut aku masukkan air asam jawa untuk air asam jawa ini wajib teman teman pakai ya yang membuat beda bumbu cili padi ini adalah dari asam jawanya ya teman teman lanjut setelah airnya agak sedikit menyusut aku masukkan gula, garam, dan penyedap rasa secukupnya aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata oke setelah semuanya tercampur rata kita biarkan sebentar aja sampai bumbunya ini mateng untuk bumbunya ini harus benar-benar mateng ya teman teman agar enggak bau langu bagi teman teman pecinta pedas teman teman harus coba resep kali ini ini tuh enak banget rasanya yang pedas ada rasa asem-asemnya apalagi tuh kalau kita makannya dengan nasi anget enak banget teman teman nah ini bisa teman teman lihat sendiri minyaknya ini udah naik ya teman teman kalau minyaknya udah naik seperti ini itu berarti bumbunya udah mateng lanjut disini mau aku masukkan ikan tongkol yang tadi sudah kita goreng oke setelah masuk ikan tongkolnya jangan lupa juga teman teman aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata kalau ikan tongkolnya udah tercampur rata jangan lupa teman teman cicip-cicip juga apa rasanya itu udah pas kalau rasanya udah pas boleh teman teman matikan apinya dan langsung sajikan di piring saji nah ini dia masakan kita hari ini ikan tongkol cili padi rasanya enak gurih ada rasa pedasnya dan rasa asemnya dan cara masaknya juga mudah banget semua bumbu-bumbunya juga mudah banget didapat jadi buat teman teman yang gak bisa berlama-lama di dapur boleh banget masak resepku kali ini karena cara masaknya itu gak perlu waktu lama aku jamin teman teman pasti ketagihan keluarga di rumah juga pasti suka banget dengan rasa resepku kali ini oke teman teman semoga resepku kali ini bermanfaat untuk teman teman semua terima kasih buat teman teman yang udah nonton videoku sampai selesai sampai jumpa lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye